Pemberian bahasiswanya itu harus sampai tuntas dunia. Pemberian bahasiswanya itu harus sampai tuntas dunia. Pemberian bahasiswanya itu harus sampai tuntas dunia. Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru. Sehingga tidak ada peserta baru. Tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas. Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru. Tapi yang sudah masuk ke dalam penerima, harus mereka dibiayai sampai tuntas. Kalau tidak mereka akan terbengkalai. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka terima dukungan dari siswa. Ini prinsip seringkana dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan program. Jadi seperti kalau Anda mengulang sekolah, terus sekolahnya dinyatakan sudah mau ditutup. Maka caranya, jangan terima siswa baru. Tapi siswa yang sudah ada, dituntaskan. Kalau memang tidak bisa, disiapkan tempat baru. Kemana dia harus belajar, supaya tidak terbengkalai. Kalau tidak ada begitu banyak orang tua, anak-anak yang malah menderita akibat kebijakan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.